Kami dari Satreskrim, Polrestabes Medan, akan melakukan press release terkait dengan tindak pencurian dengan kekerasan atau menghilangkan nyawa orang lain yang TKP-nya atau tempat kejadian perkaranya dilakukan di Jalan BWI, Bengkel Cet Desa Sampali, Kecamatan Perusahaan Tuan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020. Adapun terungkapnya peristiwa ini dimulai ketika istri korban melaporkan hilangnya korban pada hari Rabu di SPKT Polrestabes Medan. Dari laporan tersebut, Hanit Pidung, Satreskrim, melakukan pencarian korban dan kemudian ditemukan korban tersebut di TKP Jalan BWI Percut. Pada saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, terikat pada suatu bengkel disembunyikan oleh para pelaku. Hasil penelidikan dari tim petugas terungkap fakta bahwa korban adalah seorang agen mobil yang pada akhirnya mobil tersebut sudah dijual oleh pelaku di suatu showroom di daerah Jalan Bila. Kemudian berangkat dari mobil tersebut, kemudian kita selidiki siapa yang menjual dan terungkaplah fakta atau terungkaplah pelaku. Kita tangkap satu pelaku, kemudian ada di petugas, jadi jumlah pelaku adalah dua orang. Pelaku tersebut atas nama inisial AP, kemudian yang tertangkap inisialnya adalah AH. Untuk melakukan atau menguasai barang dari korban, yaitu mobil apansa warna biru, yang kemudian para pelaku ini melakukan kekerasan dengan memukul korban, menggunakan barang-barang merti yang sudah kita cita semuanya. Sehingga korban meninggal dunia, kemudian disimpan oleh pelaku ini, dan pelaku utamanya sedang saat ini mengarikan diri dan akan terus kami ujar. Keterangan dari pelaku yang tertangkap yang bersangkutan memang pernah disampaikan oleh DPU bahwa akan mengambil mobil dari korban. Sehingga perencanaannya nanti akan kita dalami lagi, hanya ini keterangan daripada pelaku yang sudah tertangkap. Pelaku dan korban ini adalah hubungannya, korban ini adalah agen mobil tadi sudah saya sampaikan, sedangkan pelaku ini memiliki bengkel, bengkel rabin untuk memperbaiki mobil yang nantinya kalau seandainya biasanya korban ini datang ke sana untuk memperbaiki mobil, karena dia ada mobil, dia akan jual. Tapi untuk kejadian yang saat ini, karena memang mungkin pelaku ini gelap mata dan ada kebutuhan lain, sehingga mobil ini diambil oleh si korban, diulangi si pelaku, dan kemudian dijual. Senilai Rp. 59 juta. Sampai jumpa di video selanjutnya.